Halo semuanya, di video kali ini aku akan nge-review lipstick yang harganya cuma Rp5.000an Jadi ini gak hoax ya, ini beneran lipstick harganya Rp5.000 Aku nemu di toko oranye Lagi liat-liat eh Harga lipsticknya murah banget Coba aja kali ya, sekalian kita review Produknya adalah Ini tuh lip matte Lipstick Dari Lamella Jadi produknya dari Lamella Nanti aku tulis disini aja Untuk produk lengkapnya Kita akan review dua lipstick ini Apakah se-worth itu dengan harga Rp5.000an Jadi gak usah lama-lama Oh iya sebelum aku coba Aku bakal ngeliatin dulu produknya di video yang satu ini Terima kasih telah menonton! 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 Ini aku udah ngehapus lipstick aku Ini Jadi aku langsung mau cobain aja Yang pertama aku mau coba yang ini Terima kasih telah menonton! Jadi lip matte yang ini Lamella yang pertama Menurut aku dari segi teksturnya Pas diaplikasiinnya sih biasa aja ya Nggak lengket Cuman pas aku udah diemin lumayan lama di bibir Itu lumayan lengket banget Itu lumayan kerasa gitu kalo lagi pake lip matte Dari segi warnanya Lip matte ini cuma 5 ribu Not bad lah Nyempel guys Dia warnanya nggak tahan lama sih Jadi gampang luntur Gampang luntur Terus lumayan lengket Cuman balik lagi Ngeliat harganya 5 ribu Ya nggak papa lah Aku bakal coba yang satunya lagi Aku udah aku slipstik yang tadi Jadi aku langsung mau pakein aja Yang kedua Ini aku beli warnanya merah Lumayan gelap Ini dia hasil dari yang Lamella yang ini Menurut aku Ini jatuhnya Itu lip tint ya Itu kayak lip tint bukan lip matte deh Itu jatuhnya kayak lip tint Karena teksturnya itu cair Terus Pas aku pakein sih emang nggak berasa Apa-apa gitu nggak lengket Cuman aku coba diamin lama Nanti aku bakal kasih reviewnya Dari segi warna sih Ehm Not bad lah gitu Not bad Untuk lip tint-lip tint Pada umumnya Warna merah Terus dia gampang banget kering Jadi aku saranin Sebelum pake lip matte ini Bukan lip matte Lipstick ya Lipstick ini Itu tuh harus pake lip tint Belum pake lip tint ini Harus pake lip balm dulu Untuk Meminimalisirkan bibir kamu tuh Jadi lebih kering gitu Karena ini hasilnya tuh Kering gitu Kalo aku nggak tambahin lip balm Itu Ini bakal kering banget Ketahanannya Coba aku bakal Ini Menurut aku juga kurang tahan lama Ini lip tintnya juga kurang tahan lama Jadi Ehm Kalo mau pake di luar Itu harus Bawa ini Untuk nge-aplikasiin lagi Ke bibir kalian Dan Ini aku udah diemin tuh Cukup lama Lip tint ini tuh Lebih ringan Dibandingkan Sama yang Yang ini Yang pertama Ini Jadi yang ini tuh Lebih Nggak lengket di bibir Ini Lebih nyaman Aku pake yang ini Dibandingkan yang ini Ini tuh Kurang tahan lama Terus juga Hmm Yang satu itu lengket Terus yang satu lagi Itu cepet kering Cuman untuk warna-warnanya Dari segi warna-warnanya Aku bilang Ini nggak Bad banget Ini Masih bagus Untuk Ya yang mau ngoleksi Atau Yang mau Ngehemat Beli lip matte Ini boleh banget Kalian bisa beli ini Produk Lamella ini Belum berpom Tapi kalian jangan khawatir Karena Di bagian Kemasannya ini Ada ingredientsnya Dan kalian bisa searching sendiri Di Google Apakah bahan Yang dipake di lip matte ini Aman Apa Tidak Laku banget Menurut aku sih Aman-aman aja Dan fine-fine aja Apalagi yang Lagi menghemat Terus Mau punya lip matte Mau punya lipstick gitu Untuk Mewarnai bibir kalian Kemudian Ini masih Not bad Dan aku kasih ini Rating 5 per 5 Eh kok 5 per 5 Aku kasih rating ini 5 per 10 For your information Daya banget Informasi ini tuh Lamella itu Produk Made in China Dari China Dari China Dari China Luolang Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa di subscribe Supaya kalian Terus ngeliat Review review Video review Aku Dengan produk-produk Yang lainnya Dan Jangan lupa di like Kalau kalian suka Kalau gak suka Juga gak apa-apa Gak ada yang maksa Jangan lupa juga di komen Dan kalian juga Bisa request Produk apa lagi Yang akan aku Review Di video selanjutnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye